Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemeriksa kembali lagi bersama saya Siti Ejertin Rodia di Liputan Hospital Skorjo Baik pemeriksa malam hari ini Rayon Iksasitobondo mengadakan penutupan kegiatan Rila Rabadansantri yang dikemas dengan halal bihalal dan segitiga emas yang bertempat di Musola Ibrahimiputri Pondok Santeran Salafia Safiyah Skorjo Situbondo Baik pemeriksa berikut liputan selengkapnya Pengurus Rayon Iksasitobondo Putri menggelar acara halal bihalal dan segitiga emas yang diselenggarakan di Musola Ibrahimiputri Pondok Santeran Salafia Safiyah Skorjo Situbondo Acara ini juga diselenggarakan sebagai penutupan kegiatan Rila Rabadansantri atau R2S yang telah berlangsung sejak tanggal kemudian 4 Ramadhan 1445 Hijriah Acara yang bertemakan implementasi pengabdian loyalitas perjuangan ini dihadiri oleh segalap Angli Bait, Santri Putri, alumni, serta wali Santri Baik Putra maupun Putri Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholat Nabi oleh Nurus Somadiyah Santri Putri Suprayon Kapongan Mangaran Selain itu, turut disampaikan sambutan oleh Nur Aisyah sebagai Ketua Rayon Iksas Santri Situbondo Putri Kegiatan Rila Rabadansantri yang mana tujuannya adalah memasyarakkan Santri serta menyantrikan masyarakat dan ada pun kegiatan-kegiatan yang tersebut dilaksanakan kurang lebih satu minggu diantaranya ada kegiatan belajar-mengajar yang dalam hal ini sasarnya merupakan kembaga, madrasah, dan buksola di Kabupaten Situbondo yang kedua juga ada kegiatan bakti sosial kajian-kajian dan pelatihan seputar refiki Alhamdulillah untuk di tahun ini kami Rayon Iksas Situbondo dapat melaksanakan kegiatan Rila Ramadansantri kurang lebih di 23 titik sekabupaten Situbondo yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 7 sub beserta 11 komisariat kemudian disini kami juga mengadakan kegiatan monitoring yang tujuannya mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman santri bagaimana harapannya dapat kami jadikan acuan untuk kegiatan Rila Ramadansi tahun mendatang dari hasil monitoring yang telah kami laksanakan diantaranya yang pertama terkait kemampuan SDM yang perlu ditingkatkan oleh santri saat berkiprah di masyarakat yang kedua kegiatan yang perlu dipetakan antara sub dengan komisariat santri dan yang terakhir bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman santri menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sekitar dari beberapa poin tersebut merupakan salah satu PR besar bagi kami Rakyat Saksas Situbondo untuk kembali meningkatkan pengkaderan ketika berada di pondok pesantren dan yang kemudian mengenai kegiatan Rihla Ramadan Santri harapan dari kami untuk seluruh alumni bagaimana untuk kegiatan Rihla Ramadan depan untuk lokasi beserta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman santri merupakan rekomendasi dari alumni sehingga kami dapat mencantumkan segala kegiatan yang diinginkan yang diharapkan oleh masyarakat dan alumni pada proposal Rihla Ramadan kemudian pada malam hari ini kami mengadakan kegiatan segi tiga emas yang merupakan suatu bentuk penguatan silaturahim serta serap aspirasi santri alumni wali santri dengan ahli baik pondok pesantren terkait dengan perkembangan iksas di masa depan harapan kami sebagai pengurus santri maupun alumni kegiatan segi tiga emas ini dapat memberikan hasil yang diharapkan serta dapat menumbuhkan terombosan-terombosan baru bagi arah perjuangan iksas di masa depan Ustadz Himamaksum sebagai ketua majelistan Fidia Rayun Iksas alumni Situ Bondo dan juga oleh Ibu Nyai Haji Juwairia Fawait sebagai perwakilan ahlul baik kita tahu bagaimana dari Kisangsur dari Kisangsur beliau kita pahami bersama beliau yang luar biasa kedengkatan dengan kokoh yang luar biasa bagaimana beliau juga dalam kokohnya beliau melakukan banyak beliau diturunkan kepada kiri asa dengan perjuangannya dengan parominya dengan kekuasanya baik dalam sosial politik beliau sudah dalam perjuangan dalam sebagai panglimah perangsa beliau jadi pahlawan pahlawan yang beliau adalah sebagai sesuatu yang menjadi patokan kita bagaimana kita menjadi seorang yang berbaik berbaik di dunia dan di tempat masing-masing nah ini yang dilakukan bagaimana kita berjumlah berjian seperti beliau walaupun tidak sama tapi sesamping jauh kalau kiasna melalui dengan perang ikut terlibat perang dalam Belanda ikut terlibat perang dalam Jepang ikut terlibat bagaimana membasmi komunis kita paham bukan hanya duduk setahun sekalian salaman kita satu visi kita satu yang namanya visi satu keinginan dan perjuangan seperti perjuangan yang beliau muasis dari mahasis salafi salafi segitiga umas itu sebenarnya yang ada di depan yang memanduai itu adalah kesat alim pusatnya juga ikut memuapkan melalui aluninya dari satrinya ikut sebagai orang yang masih dikader lah hari ini memisahnya semua pakai seragam pakai tempat ini iksas itu pagi paling tidak punya identitas kalau iksas datang rumah seneng mengalami polong hari itu mengajar bersama-sama memisahkan para rumah bumi itu mengajar berjumat manis dikognil dari pengisariah sampai kepada dari penyokote 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 semuanya tidak perlu kalau dikogni diabsin tidak perlu absin nah jumat-jumat manis kan mulai sekali cuma setahun dikira tinggal di sini iksas saya tak datang komis jahat sapa itu komis jahat sapa ketemu cowok paling tidak gugah menggugah oh komis jahat ada temen komis jahat ada temen itu cuma 12 kali minta 9 sekali ketemu bersama-sama duduk secara fisik duduk secara jasmani kalau rohani harus terus menyambung misalnya paling tidak 9 sekali ketemu secara jasmani duduk komis saya pahret akli yang biar bersama-sama ini dinajit debu-debu dari masuk itu harapan kami sehingga betul-betul jantungnya alumni yang ada di situ bondo betul-betul menjadi jantung yang sehat yang kuat yang menjadi uslah uslah penghasanah bagi iksas-kisas yang ada di acara dilanjutkan dengan dialog segitiga emas bersama pengasuh pondok santren salafia safia sekol jasit bondo kiai haji raden ahmad azim ibrahim yang juga mencakup sesi tanya-jawab seputar iksas dan kepesantrenan yang dihadapkan dapat menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan loyalitas santri maupun alumni terhadap iksas ada sebagian saksi sejarah yang menambahkan beberapa prestigio kak nintor kak kak berhasil tak sah miri way ter tentang pendirian ponosatren sukarno yang terkulis di buku biang gradi bahwa ponosatren salafia safi sukarno salah satunya dapat isyarah dari habib al-musawwa kemudian dari ke asas sementara riwayat dari salah seorang santri mendengarkan sungkih asas cerita kepada kejumat sabi ajak ajak mantau cerita langkau berenang suha jahun denge obat engkau nabba adekah jual anyaman anyaman babu bidik lepas semacamnya itu dijual dari madura dari talang naik perahu turun di panah lutan kalau masih ada sisa barang itu dia berjalan ke timur ke pasar panci masih ada sisa lagi berjalan ke timur berjalan di pasar asas bagus masih ada sisa lagi berjalan ke timur pasar bimbo jadi ada empat pasar lima setelahnya panar organ kemudian panci kemudian sebagus bimbo itu zaman awal lawan beliau masih belum mungkin di suatu masih tahun awal 1900an sampai kemudian mau jualan ke bimbo ketemu dengan orang ras ras orang ini kenal badan 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 kesokan macam dengan mun ema di kita semoga pengen mungkin kita tak bisa jawab kita bisa jawab dengan kita mertor akabal itu mudah 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 kaya kita kira kabah jadi kita tak bisa aja semangat kita berangkat ulang kita mengantar kita tidak menjadi Esamsun. Setuju beliau, barulah kemudian ini dibuka tanah ini menjadi tanah rapese, tanah pakaran. Lalu bagaimana dengar riwayat bahwa Esamsun melemparkan dari Madura atau guru beliau melemparkan paku. Nah, riwayat satu dengan lain tidak harus berkentangan, boleh jadi saling menguatkan. Boleh jadi keasaan dapat hibat tanah. Lalu di tanah itu ada tetangga tanda yang dilemparkan oleh gurunya. Itu cara mengumpulkan riwayat-riwayat. Dalam kegiatan halal bihalal segitiga emas yang dilaksanakan oleh Iksas Santri Putri, Mendo Usantensalafia Safi'ia Sukarjo, yang pertama Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan komunikasi dan sinergitas antara alumni, santri, dan wali santri, dan juga menjadi garis koordinasi kepada rayon Iksas Alumni, terutama rayon Situ Bondo. Alhamdulillah acaranya sangat baik dan juga semoga kegiatan ini terus berjalan dengan baik sehingga di tahun yang akan datang bisa lebih sukses kembali dan bisa menjadi informasi dan juga pesan untuk alumni Pondok Usantensalafia Safi'ia Sukarjo bisa berkhidmat mengabdi kepada Pondok Usantren yang sangat kita cintai. Juga sebagai harapan besar kepada Santri Pondok Usantensalafia Safi'ia Sukarjo sebentar lagi akan balik kepada Pondok sesuai jadwal pada tanggal 10 sawal dan 11 sawal untuk Santri Putri dan kepada Santri Putri juga bisa mendata Santri yang akan kembali sehingga alumni itu bisa menyediakan armada dengan baik sehingga kembalinya Santri ke Pondok bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir sebentar lagi juga pendaftaran Santri baru kepada seluruh masyarakat agar bisa memondokkan putra-putrinya ke Pondok Usantren Salafia Safi'ia Sukarjo Situbondo. Alhamdulillah pada malam hari ini kami pengurus rayon eksas Situbondo Putri dapat melaksanakan penutupan rihlah Ramadan Santri yang dikemas dalam kegiatan halal bihalal dan segitiga emas. Tujuannya bagaimana kami bisa menjaga silaturahim antara guru, wali Santri dan para Santri. Harapannya dapat mencetak generasi emas di masa yang akan datang. Serta terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni dan masyarakat yang telah membantu suksesnya kegiatan rihlah Ramadan Santri baik di rayon maupun di Suk.